Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan gue Supriyadi ANC di channel youtube Supriyadi ANC disini gue akan memberitahukan kepada kalian semua bagaimana caranya membuat efek 3D di aplikasi Android PixArt pertama-tama teman-teman ke PixArt terlebih dahulu tampilan tampilannya tampilan depannya teman-teman ke menu edit ini hasil akhirnya nanti teman-teman pertama-tama teman-teman harus mengedit ikan ikan hiunya ikan hiunya teman-teman crops dulu gunakan pre-crops teman-teman bisa size-nya turunin ambilnya sebagian saja dan semuanya karena yang digunakan hanya sebagian terus hapus sebagian kalau ingin lebih bagus harus dengan teriti seperti itu seperti itu kurang lebih seperti inilah teman-teman harus disini ada tanda bintang tanda bintang itu shape ke clipart teman-teman ke my clipart teman-teman udah ke shape oke kita keluar aja discard kita ke kita ke mockup dari handphone teman-teman bisa download di blog gue kemardia.blogspot.com teman-teman bisa cari disitu ada setelah itu teman-teman ke add photo oke teman-teman nih ada splash waternya teman-teman bisa cari juga di blog gue oke seperti itu jangan dulu di apply kita turun dulu opacity-nya kita coba pas-pasin di hp nah kurang lebih teman-teman seperti inilah kurang lebih seperti ini kita ikan lagi opacity-nya kita apply sorry teman-teman harus di hapus dulu ya bagian-bagian yang gak pentingnya sini maaf saya jangan dulu di apply turun opacity-nya kita pas-sin oke 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 seperti itulah kita pakai opacity-nya seperti ini terus kemudian kita hapus cari tanda penghapus kita hapus bagian-bagian yang menurut teman-teman enggak diperlukan kita hapus size-nya turunin harus turunin hapus 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 usahakan cipretan air yang keluar sini enggak teman-teman hapus cuma di bagian-bagian yang tidak menutupi handphone nah teman-teman bisa hapus nah teman-teman bisa hapus ini terlalu lagi splash kurang lebih seperti inilah bagian-bagian yang gak perlunya kalau ada yang masih hapus perlu dihapus hapus jangan sampai intinya jangan sampai kelihatan kaku gambarnya jangan terlalu kotak seperti ini hapus hapus bagian-bagian yang menurut teman-teman gak perlu oke oke setelah itu kita coba apply nah kita ikan lagi opacity-nya oke kita klik oke setelah itu teman-teman ke clipart yang teman-teman tadi udah save ke my clipart nah seperti itu teman-teman udah beberapa kali nge-save nah sini gue gunakan clipart nah tinggal balikin supaya kira-kira situlah supaya kira-kira masuk ke objek coba coba kita lihat kita turunin opacity-nya kita hapus kita turunkan hars-nya size-nya jangan jangan sampai kelihatan tidak seperti realistis kita turunkan size-nya turunkan hardness-nya kita kita kecilin kecilin lagi kita kita kecilin lagi kita 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 Oke Kita hapus bagian-bagian Bawah Kita hapus bagian-bagian yang masih mengganggu Oke Kira-kira seperti ini Kita apply Masih nih teman-teman Saya tinggin lagi Oke Seperti ini Kita coba Apply Seperti ini Oke Setelah itu Ke teman-teman Ke clip art Clip art teman-teman Cari splash Teman-teman Saya sarankan Teman-teman Gunain yang Nih Tapi terserah teman-teman Yang Lebih bagus yang mana Gue cuma saranin doang Tapi menurut gue Epek cipratannya yang Yang lebih Kelihatan realistis Nih Turunkan opacity nya Kita coba perbesar Terunkan opacity nya Menjadi 50 Kemudian kita cari Yang Realistis Kita atur-atur aja 75 Ini kan kelihatan banget Enggak Enggak Kita Kita Ke 70 Ke 70 70 Apply 70 Kita Cari penghapus Bagian-bagian nya Oke 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 Kalau gitu Tinggal Apply Nah Disini kita tinggal cari Carikan efeknya Efek 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 Serah teman-teman Pilih yang mana Gue saranin si crips Atau Vibrant Ya Cerah Gue saranin crips Terus turunkan Apasitasnya 50 50 Apasitasnya 50 Seperti ini Oke Kita Oke Oke menurut gua sih seperti itu udah dulu lihat tinggal kreasi temen-temen sendiri deh seperti apa terus kita ke set ke galeri temen-temen sendiri udah udah masuk mungkin itu saja tutorial dari gua cara membuat efek 3d menggunakan fix art sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya jangan lupa subscribe video-video gua disukai di ANC dapatkan video-video tutorial mengenai fix art Android aplikasi yang lainnya ataupun blog hanya di channel seperti di ANC selamat berkarya selamat beraktifitas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye